Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan membuat suatu game game yang bertema olahraga yaitu game baseball atau kasti kita lihat dulu gamenya jadi ini adalah game yang akan kita buat nanti sebelum kita lanjut membuat gamenya saya perniakan dulu bagaimana game ini bekerja jadi game ini dimulai ketika kita menekan bendera hijau ketika kita menekan bendera hijau tidak akan ada musik yang dimainkan dan ini bukan bola yang terlebar kalau bolanya mengenai kasih teman yang kasti mengenai ball maka bolanya akan terbuka tapi kalau misalkan tidak kena kalau ini berlewat maka dia akan berbelakang terus bisa dilihat disini bola kastinya selama dia berjalan ke sana semakin lama dia akan semakin kecil dia akan membuat suatu efek tiga dimensi jadi seakan-akan meskipun seakan-akan dia hanya tidak berjalan kecil tapi kalau ada efek semakin lama semakin kecil maka akan menimbulkan efek seperti seakan-akan tiga dimensi itu game yang akan kita buat nanti kemudian kita lihat dulu kodenya barangkali ada yang tidak menyimak bisa melihat kode ini jadi game ini cukup sederhana kodenya tidak terlalu panjang ini game untuk pemain castingnya ini kode yang pertama ini ketika dia memukul ini kode untuk ketika dia melakukan home run kemudian ini kode untuk musiknya kemudian yang kedua bola kasti yang pertama ini kodenya ini lagi ini ketika home run kemudian kode berikutnya ketika dia melempar jadi kita pakenya glide ya untuk menggerakkan bolanya tidak pakai move atau change x atau change y tapi kita pakai glide agar gerakannya terlihat lebih mulus jadi kita pakai glide ini kode ketika dia melempar kemudian ini untuk bola kasti yang kedua jadi ada tiga sprite ya better baseball pertama dan ketika bolanya melakukan home run ini ketika mulai dia akan hide dulu kemudian ketika home run maka dia akan baru muncul disini oke jadi itu kode untuk permainan kasti ini sekarang kita buat dulu ya kita buat new one kognito dulu kita akan coba menduplikasi game nanti ya kita akan kerjakan bareng-bareng bagaimana game ini bekerja pertama kita menambahkan karakter dulu ya jadi kita sebelum kita memasukkan kodenya kita buat karakternya dulu kemudian backgroundnya jadi kita gak pakai yang sprite sprite si kucing kita hapus kita tambahkan sprite baru yaitu pemain castingnya namanya better ini kemudian kemudian ada bola juga bola yang pertama ini baseball yang pertama kemudian backdropnya yaitu ini ya baseball 1 namanya jadi backdrop yang kita pakai namanya baseball 1 oke pertama kita mulai dari yang better dulu ya kita lihat ukurannya biar sama dengan yang ini ukurannya 60 di better pertama ukurannya 60 baseball 100 kemudian kata homran kita pakai ukurannya 30 60 130 jadi kita sesuaikan dengan yang ukuran tadi biar sama 60 kemudian ini 100 tetap ya kita letakkan saja ke letaknya jadi disini oke kita letakkan dulu ke posisi awal kita ketika kita mainkan oke sekarang kita tambahkan buat kode untuk yang si better jadi si better jadi si better ini kodenya dia hanya memukul bola saja kodenya jadi membuat gerakan seakan-akan memukul bola dan mengecek apakah ketika dia memukul bola apakah dia mengenai bola atau tidak kodenya hanya itu saja jadi oke untuk game ini kita sepakati tombol mulainya adalah ketika kita menekan tombol benerai jump atau go jadi untuk memulai game kita bebas memakai apa tapi kita harus sepakati bersama untuk game ini saya memakainya bendera hijau untuk memulai game ini jadi kita buat event dulu di event ketika bendera hijau di klik kita ambil dulu kemudian kita buat broadcast saja jadi saya biasakan sekarang untuk memulai game saya memakainya broadcast jadi misalkan misalkan kita punya fungsi yang berulang kita gak perlu membuat kode lagi cukup memanggil fungsi itu jadi saya lebih mudahnya pakai broadcast sekarang kita buat message baru atau pesan baru kita beri nama message-nya adalah mulai oke ketika bendera hijau di klik maka game-nya akan dimulai kita akan beri tanda game-nya sudah bisa dimulai terus ketika saya menerima pesan sekarang jadi kan kita hanya memberi tanda kalau game-nya dimulai sekarang kita apa yang akan kita lakukan ketika game-nya dimulai jadi when I receive mulai maka ngapain apa yang akan dilakukan dalam game ini maka dia akan kita set dulu posisi better ya jadi go to xy kita buat 55 saja 55 35 jadi ketika saya menekan tombol mulai maka si better akan ada di posisi ini meskipun saya rubah-rubah kemana pun kalau saya tekan tombol mulai dia akan langsung otomatis ke posisi awal jadi kita tidak perlu khawatir kalau misalkan karakternya tergeser atau bagaimanapun jadi ini tidak akan berpengaruh jadi dia akan otomatis kembali ke posisi awal dia posisi awal dia akan memukul bola kemudian jangan lupa kita juga set kostumnya karena kita disini di sprite better dia punya beberapa macam kostum ada 4 kostum jadi ada 1 2 3 4 kita pakai better eye jadi ke posisi awal dia akan memukul adalah kostumnya adalah better eye kita set saja barangkali misalkan saya kepencet kostum yang lain kalau kita lihat disini dia akan seperti ini jadi kita harus set dulu jadi ketika dia akan memulai game kita harus set dulu kostumnya biar ke kostum eye itu di posisi dia akan memukul bola jadi kita switch kostum to better eye better eye ini dari mana ini dari nama dari kostum yang akan kita pakai namanya better better eye di posisi awal yang pertama namanya better eye setelah itu kita buat kondisi kita buat kondisi ketika si better ini mengenai bola jadi ketika saya tombol mulai ditekan when I receive mulai lagi when I receive mulai lagi terus tambahkan forever untuk mengecek selamanya apakah si better ketika dia memukul bola apakah mengenai bola atau tidak jadi when I receive forever kita tambahkan if untuk mengecek untuk mengecek suatu kondisi menggunakan if apakah si better ini menyentuh bola atau tidak touching ball touching most pointernya kita ganti dengan ball baseball jadi ketika dia terkena dengan bola maka kita akan broadcast juga kita akan beri tanda di phone kita beri tanda kalau home run kita beri namanya home run new message kita ganti dengan nama home run home run oke jadi message nya adalah home run kemudian dia juga akan berkata home run selama 2 detik home run oke ini ketika tombol dimulai ditekan misalkan ini coba dulu ya jadi misalkan ini si bola kena ke better maka dia akan berkata home run oke jadi sudah berhasil ya fungsinya sekarang kita akan membuat gerakan motion si better melakukan gerakan memukul bola kemudian kita sepakati juga game ini untuk si better dia akan memukul bola ketika saya menekan tombol spasi jadi tombol apapun kita bisa set tapi kita harus sepakati dulu tombol apa yang akan kita gunakan jadi when space key press maka dia akan melakukan gerakan gerakannya disini ada berapa ada 4 ya kita cek dulu 1,2,3,4 jadi kita repeat 4 kali kita repeat 4 kali saja kemudian kita beri delay 0,2 second jadi biar gerakannya tidak terlalu cepat kita beri delay kemudian looks nya next costume kita coba tekan spasi dia akan ada delay 0,2 detik dari pergerakan satu costume ke costume yang lain ada delay 0,2 detik kenapa ini kompat karena karena agar dari gerakan 1,2,3,4 ini yang dilakukan hanya ini saja kalau kita gunakan forever maka gerakan ini akan terus menerus 1,2,3,4 1,2,3,4 tidak ada hentinya jadi agar dia hanya sekali mukul saja kita tambahkan 4 motion 4 gerakan yang kita tambahkan 4 costume yang digunakan terus oh iya untuk musik ya jadi ini sudah jalan sekarang kalau game kalau tidak ada musiknya kurang mantap kita tambahkan musik musiknya drum machine jadi musiknya ada banyak disini kalau untuk back sound kita biasanya pakai yang loops jadi kita cari suara yang berulang loops itu yang berulang tapi sudah saya cari kemarin kalau yang cocok ada drum drum machine jadi pakai pakai musik yang ini atau musik yang lain boleh tapi biasanya saya pakainya yang ada di loops jadi lagu yang bisa berulang terus diulang-ulang terus tidak tidak putus cuma di desain untuk membuatan game yang loops terus kita tambahkan lagi peristiwa ketika tombol dimulai lagi jadi musik tadi akan dimulai ketika saya menekan tombol mulai dan ketika menerima podcast mulai when I receive mulai maka selamanya musik tadi akan berulang forever play sound drum machine until done oke selesai terus kita masuk ke yang basketball yang baseball untuk yang bola kasti akhirnya masih sama kita masukkan ke event dulu ketika dia menerima pesan mulai when I receive mulai maka bola kastinya akan muncul dulu akan show dulu show kenapa kok show nanti karena kita akan pakai hide kode hide untuk menghilangkan bola ini ketika si batter mengenai bola jadi konsepnya nanti kan ada dua bola ya basketball pertama dan baseball yang kedua baseball pertama ini hanya gerakan ketika dari pitch menuju dari tempat melempar sampai ke belakang jadi konsepnya ini hanya bergerak lurus saja kemudian kalau si bola ini terkena dengan si batter maka bola ini akan menghilang terus nanti akan ada kita duplikasi dulu sekalian ya kita tambahkan bola kasti yang kedua namanya homerun maka si homerun ini akan muncul jadi konsepnya kalau ini si bola ini melempar ke lurus jadi konsep ini bolanya hanya lurus saja sampai ke belakang kalau gak kena si batter ya tetap lurus sampai mentok di tembok terus kalau si bola ini kena batter bola ini akan menghilang akan hilang digantikan dengan bola si yang homerun menandakan dia kena si batter bolanya yang batter ini yang homerun ini akan muncul jadi ini yang ini bolanya hilang kemudian yang boleh ini akan muncul kemudian dia akan bergerak ke samping lapangan saya tanahkan bolanya memantul memantul kena pukul jadi itu konsepnya cara yang lain boleh tapi ini saya yang paling anggap paling sederhana untuk masih belajar bisa diserahkan lebih lebih pendek lagi kodenya masih bisa untuk belajar saya pakai yang paling gampang untuk diterapkan yang paling gampang untuk dibahami untuk anak-anak jadi when irisnya mulai maka jadi kita definisikan dulu baseball ini tampil dulu karena tadi sampai ke belakang atau kalau kena batter dia akan hide maka harus dia munculkan dulu jadi di awal kode harus ditambahkan show mulai kemudian kita set size-nya jadi ukuran si baseball juga bisa kita set kita set size namanya kita kita buat ukurannya 100% jadi ini mentok disini ukurannya paling besar kemudian selama dia perjalanan menuju ke tembok ukurannya akan semakin kecil semakin kecil semakin kecil sehingga membuat efek seperti dia menuju ke batter semakin jauh jadi sebagai pembuat efek saja kemudian dia akan go to xy go to x min 5 min 5 min 1 4 150 jadi dia posisi awalnya dia akan ada disini jadi ketika tombol mulai meskipun saya lempar kemana pun maka si bolanya akan keset ke posisi awal kemudian selamanya karena dia akan melempar terus terus maka kita pakai kode selamanya forever kemudian white kita tambahkan white sekian detik jadi agar ada biar waktu melemparnya tidak teratur kita tambahkan random pick random 1 sampai 4 detik jadi si boleh ini akan dilempar tidak dalam waktu yang terus-terusan tidak yang waktu yang sama jadi dia akan random bisa cepat bisa pelan bisa cepat ada bisa lama bisa 1 detik langsung setelah disini 1 detik langsung dilempar atau nunggu 4 detik dulu baru dilempar jadi biar ada suasana tantangannya kemudian kita tambahkan peristiwa ketika melemparnya disini broadcast tambahkan broadcast disini broadcast home run jadi penanda broadcast lempar lempar jadi sebagai penanda bolanya sudah dilempar jadi kita tambahkan disini broadcast and wide lempar terus sekarang kita tambahkan kode untuk ketika dia melempar jadi when I receive lempar when I receive lempar maka glide jadi glide 2 detik jadi perjalanan dari sini dari ujung ke ujung dia butuh waktu 2 detik menuju ke posisi sini jadi X nya sekian Y nya sekian 2 detik kita buat 3 aja 3 sampai 67 yang tidak terlalu jauh terlalu dulu kemudian selalu berdapat waktu maka dia akan kelempar oke selesai terus oh iya ini ukurannya belum mengecil jadi setelah kita duplikat dulu ya kalau delete kalau salah when I receive lempar when I receive lempar lagi jadi agar si bolanya ini ini kan terlalu kalau kita perhatikan kan aneh saya dari sini dari ujung ke ujung ukurannya tetap maka dari itu kita tambahkan kode untuk membuat efek seperti terlempar menuju semakin lama semakin jauh yaitu dikurangi ukuran bolanya kita masukkan di sini controller repeat masukkan repeat 12 sebenarnya sudah saya nyoba jadi saya hanya pakai yang kemarin saja atau bisa dimodif dengan yang mungkin ada yang lebih pas ini settingan saya yang kemarin jadi saya hanya ikuti yang kemarin saja terus jadi ada 12 kali semakin lama semakin kecil repeat 12 kali kemudian ukurannya kita kurangi jadi pilih yang size buy jadi agar semakin kecil kita tambahkan minus 8 jadi semakin per 0,1 ukurannya akan berkurang min 8 ukuran bolanya akan berkurang ini awal besar berlanggan seken ke sini jadi seakan-akan dia dilempar kemudian setelah itu kita beri waktu tunggu jadi biar tidak langsung dia langsung ke sini biar ada nunggu dulu di sini tambahkan waktu tunggu 2 detik biar game tidak terlalu cepat juga setelah 2 detik ukurannya kita kembalikan tadi kan ukuran bolanya sudah berkurang min 8 setiap 0,1 detik selama 12 kali jadi ukurannya akan semakin kecil untuk itu kita kembalikan lagi ke ukuran semula di looks kita set size sekarang set size 100% jadi ukurannya akan kembali normal semula kemudian dia akan kembali ke belakang lagi ke posisi awal yang goto min 5 sampai y min 150 jadi goto kita samakan goto nya min 5 kemudian y nya min 150 oke kemudian kita masukkan disini nah jadi setelah dia sampai ke belakang maka tunggu 2 detik dulu baru dia si bola ini akan kembali ke sini dengan ukuran 100% oke kemudian kemudian kita masuk ke oh iya yang home run nya belum ada nanti nanti kita lanjut lagi yang berikutnya saja dulu nanti bisa ikuti untuk kode berikutnya untuk yang kedua bola yang kedua bola yang home run jadi bola ini akan muncul ketika si better berhasil memukul bola jadi ketika dimulai jadi kita harus ini kebalikannya kebalikannya dari bola basketball kalau bola basketball di awal dia akan tampil sedangkan kalau yang home run di awal dia akan menghilang kita sembunyikan kita sembunyikan kita hide dulu kita sembunyikan dulu ketika tombolnya dimulai jadi ketika tombol dimulai si bola yang pertama ini dia akan menghilang akan disembunyikan dia akan tampil ketika si better mengenai si bola jadi ketika si better ini kan dia akan memberi notif home run jadi kita akan tambahkan kode home run ketika home run ngapain disini belum ada kodenya kita masuk ke basketball yang pertama jadi ketika home run maka si baseballnya akan menghilang even when I receive home run maka si bolanya akan menghilang di looksnya dia akan hide dia akan menghilang terus setelah menghilang home run yang kedua bola yang kedua yang pertama home run maka bolanya akan tampil jadi kita masuk ke event dulu when I receive home run maka dia akan ke posisi ini ke posisi kita tampilkan dulu dia akan di posisi ini di sekitar X nya 3 mungkin disini kita lihat dulu posisinya yang kalau kena bola dimana jadi di better kita klik posisi ketika dia memukul bola bolanya akan disesuaikan disini jadi nah oke jadi kira-kira X nya sekian ya X nya 3 mungkin dia kurang bawah jadi X nya 4 atau 3 Y nya 39 jadi kita bisa tahu posisinya ya jadi ketika dia melakukan home run posisi bola akan disana dulu go to X J 3 39 dia akan di posisi ini kemudian bolanya baru akan muncul jadi kan kalau kita mulai bolanya akan disembunyikan tapi sekarang bolanya kita munculkan show kemudian kita set size nya 30% ada di looks ya kalau set size set size itu 30% jadi set size nya akan 30% terus dia akan menuju ke sini jadi kita akan glide dia ke posisi tertentu itu min sekian 200 sekian y nya kesini jelas 96 atau 98 jadi dari sini dia akan berjalan menuju ke luar arena glide jadi kita masuk ke motion ambil glide 1 second posisi tertentu min 2 3 6 min 98 oke terus setelah dia sampai disini ini bolehnya akan hilang lagi looks height kemudian dia akan broadcast mulai lagi broadcast mulai kita lihat dulu kodenya kita cek dulu oke so set size bener go to ini udah forever udah ini udah height udah kodenya gerak udah terus sebenarnya save lembar ini ketika lembar oke oke 49 aja tadi masih kena si better ya jadi kita gejar dulu posisinya sekarang kita cek dulu kita cek dulu ukurannya masih belum bisa belum bisa berkurang tapi kita cek dulu lees Oh ini salah disini ya Ini ketika tombol lempar ya Bukan di home run Jadi when I receive home run Maka dari itu tadi kan Home run nya belum mengecil ya Bebarnya ada ketahuan Kalau tidak kena Masih disana Kalau tidak kena Kalau tidak kena Kalau bukan Maka bolanya akan kelempar Jadi tadi masih ada bug Masih ada yang salah tadi Jadi when I receive lempar ya Ini bukan home run tapi ketika dia melempar Jadi kita bisa troubleshooting tadi Kalau ada yang game nya yang belum sesuai Kita harus cari masalahnya apa Ini cari ternyata hanya disini aja Tadi yang home run belum kita ganti Belum kita ganti Jadi game kita sudah selesai Terus biar ditambah menarik lagi Kita tambahkan sound lagi ya Sound ketika si better Mengenai bola Jadi ada efek suara Terkena bola Terkena bola Tambahkan lagi Sound lagi Namanya Tennis hit Tennis hit Kemudian kita beri suara-suarakan juga Goal cheer Jadi ketika si better melakukan home run Maka akan ada suara Memukul bola Jadi event ketika Dia menerima home run Jadi ketika dia menerima home run Maka akan ada suara Suara Tennis hit Kemudian ada suara Hore juga Kita duplikat aja ya Di kanan duplikat Suara Hore Goal cheer Kita coba lagi Maka sudah pas atau belum Oh ya ini skornya belum ada ya Jadi tap game Hasilnya ada skor ya Kita buat di variable Seperti biasa Variable kita buat variable Atau ini kita rename saja Kita rename variable menjadi skor Oke Kita tampilkan di jantang Agar tampil Skor ini bisa kita rubah Tata letaknya Biar kelihatan disini Kita geser ke sini Ke tengah-tengah Terus skor ini akan Bertambah Itu jeng y Jeng skor ya Jeng skor ketika Ada home run Jeng skor Ini di Jadi ketika ada home run Baru skornya Berganti ya Jadi bisa dimasukkan disini ya Jeng skor by one Jangan lupa kita reset juga ya Set Set skor to zero Ketika game ini dimulai Kita coba dulu Kita coba reset Oke Jadi game kita sudah jadi Kodenya cukup sederhana Untuk di Dipelajari Untuk belajar Tentang scratch Untuk level basic Oke Itu saja dari saya Semoga Video ini bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih